Penggemat politik Adi Prayitno menanggapi isu duet ganjar Pranowo Rituan Kamil. Menurut Adi, sangat mungkin jika duet ganjar Emil itu bisa menguasai Pulau Jawa. Adi juga menegaskan meski Partai Glokar pada saat ini masih masuk dalam koalisi Prabowo, bukan berarti duet ganjar Emil tertutup. Ia pun mencontohkan Pilpres 2014 di mana Partai Glokar berkoalisi dukung Prabowo, tapi kadernya Yusuf Kala menjadi cawpres Joko Widodo. Karena memang kalau kita melihat angka-angka statistik, misalnya ganjar Pranowo itu kan tidak terlampok kuat di Jawa Barat dibandingkan dengan Prabowo Subianto. Jadi wajar kalau kemudian Rituan Kamil mengatakan yang paling butuh Jawa Barat itu adalah ganjar Pranowo. Karena kalau Jawa Barat kemudian juga dimenangkan oleh Prabowo melalui Rituan Kamil, maka sangat mungkin duet antara ganjar dan Rituan Kamil ini akan menguasai Pulau Jawa. Karena kan ganjar kuatnya di Jawa Tengah dan di Jawa Timur. Kalau Rituan Kamil maju di Jawa Barat sebagai wakilnya ganjar, maka sentimen soal bagaimana memilih Rituan Kamil itu diharapkan tentu bisa meningkatkan elektabilitas ganjar. Kan itu yang sebenarnya kode-kode keras yang diberikan oleh Rituan Kamil. Bahkan ketika lepas pisah soal jabatan politiknya sebagai gubernur beberapa hari yang lalu, Rituan Kamil kan juga memberikan kode. Mungkin minggu depan akan ada breaking news ya, yang itu dikaitkan dengan soal kemungkinan deklarasi politik Rituan Kamil yang belakangan ini ramai, dikait-kaitkan dengan kemungkinannya bisa berpasangan dengan Pak Ganjar Pranowo ya. Tapi satu hal Mas ya, dalam politik kita ini kan seringkali apa yang tampak di depan itu berbeda dengan apa yang tampak di belakang. Ini yang saya susah juga untuk bicaranya hitam dan putih. Tapi kalau melihat kecindungan rata-rata, Rituan Kamil, Sandega Uno, maupun MD, dan nama-nama lain, itu masih sangat mungkin untuk bisa mendampingi ganjar di 2024. Di Golkar ini sangat terbiasa pilihan politik partainya itu berbeda dengan sejumlah kadernya yang juga maju dari tempat lain. 2014 misalnya Golkar itu kan berkoalisi dengan Prabu Subianto, tapi Pak JK itu maju berpasangan dengan Jokowi. Itu biasa dalam Golkar, naruh begitu banyak kader dan kepentingan politiknya di berbagai keranjang. Mungkin sampai saat ini memang Golkar sedang mengusahakan supaya Erlangga Hartarto itu adalah sosok yang bisa berpasangan dengan Prabu Subianto. Tapi kalau betul PDIP meminati Rituan Kamil, bukan tidak mungkin. Rituan Kamil pun, atas nama Golkar, atas nama pribadi, akan menjadi bagian penting dalam perhalatan Pilpres yang bisa bersandingan dengan ganjar. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Terima kasih telah menonton!